Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channel Mu'amalat Hijrah People dalam acara Leader's Talk Dan kali ini di episode Ramadan kita kedatangan seorang narasumber yang sangat spesial Yaitu Bapak Suhendar, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mu'amalat Indonesia Assalamualaikum Pak Suhendar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Irma Iya, gimana nih puasanya hari ini Pak? Alhamdulillah, lancar puasanya Semoga berkah dan terjemah oleh Allah SWT Amin, amin ya roba'alamin Amin ya roba'alamin Oke baik, terima kasih nih Pak sudah datang ke podcast kita ya Nah mungkin ini pertanyaan pertama nih Pak Karena kita kan sekarang lagi di bulan Ramadan nih Mungkin Bapak boleh diceritain sedikit nih Mungkin kan perjalanan Ramadan atau spiritualnya Bapak Mulai dari muda ya, mulai anak, remaja Ada gak sih Pak mungkin pengalaman yang bermakna buat Bapak Yang mungkin itu bisa menjadi titik balik gitu ya Atau pelajaran yang hingga sekarang itu bisa memaknai perjalanan hidup Bapak gitu Iya, makasih Mbak Irma Atas pertanyaannya Buat saya terus terang ya Bulan Ramadan itu adalah bulan transformasi Jadi kalau Allah SWT sendiri berpilman ya Dalam surat Al-Baqarah yang sangat tidak kenal Bismillahirrahmanirrahim Jadi di ayat tersebut Mbak Irma gitu kan Bahwa Allah memperintahkan puasa bagi orang-orang yang beriman gitu kan Nah kenapa orang-orang yang beriman itu diminta untuk melakukan puasa gitu kan Supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa Belah lah laku tetap Jadi puasa itu ya Saya memakananya disitu ada sebuah transformasi Transformasi perubahan dari kualitas orang berikman menjadi pada satu level yang lebih tinggi Bertakwa Bertakwa Nah kemudian waktu SMP Menarik Itu saya pertama kali belajar mengenal yang namanya adalah ilmu biologi gitu Nah dari situ guru saya cerita Bahwa puasa itu memang akan meningkatkan kualitas makhluk Contohnya misalkan ketika ulat ya ingin menjadi kupu-kupu Dia harus berpuasa dulu Mbak Irma Kemudian juga ada pohon jati itu Kalau kepanasan itu Supaya dia bisa bertahan Dia merangkaskan daunannya terlebih dahulu Atau juga ular ya Ketika dia berganti kulit Dia puasa ya untuk mengganti kulit Dan sehingga setelah berpuasa itu Dia kemudian menjadi muda kembali gitu dengan kulit yang lebih bagus Jadi seperti itu Mbak Irma Jadi memang puasa ini Sesuatu yang memang itu dapat mengubah kita ya Mericas diri kita untuk menjadi senantiasa menjadi lebih baik Jadi buat saya itu Ramadan bulan yang sangat saya tunggu-tunggu Dan mungkin kalau misalkan orang-orang itu melakukan Apa namanya Muhasabah ya Atau bikin resolusi Resolusi kan biasa akhir tahun tuh ya Iya betul Kalau saya resolusi saya adalah Ramadan 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 tuh Ramadan gitu kan Apa yang telah berubah yang menjadi lebih baik Gitu sih Mbak Irma Iya menarik sekali nih Pak Suhendar tadi yang sudah disampaikan ya Jadi memaknai Ramadan itu sebagai sebuah transformasi Bulan transformasi gitu ya Untuk kita menjadi lebih baik lah insya Allah ke depannya gitu Nah ini relate sekali nih Pak Dengan Bang Mu'amalat gitu ya Bahwa saat ini kan Bang Mu'amalat juga Sedang bertransformasi Sedang membenahi diri gitu ya Nah menurut Pak Suhendar sendiri nih gitu Bagaimana sih atau apa sih sebenarnya kuncinya Atau caranya terbaik gitu Untuk kita bisa bertransformasi Iya Mungkin sebelum saya ceritakan Terkait dengan bagaimana cara Untuk menjadi lebih baik Kalau melakukan satu transformasi gitu kan Saya akan ceritakan dulu Apa sih yang sedang kita lakukan transformasi Di Bang Mu'amalat Kebetulan kan Saya mengelola Ada satu divisi ya Divisi transformasi dan Saps dari manajemen gitu kan Di sana Yang melid transformasi di Bang Mu'amalat ini Jadi memang Mbak Irma Saat ini kita sedang melakukan transaksi yang Rasanya sangat fundamental sekali Mbak Irma Sangat fundamental sekali Di antaranya ya Di antaranya Kita melakukan refocusing bisnis model kita Sebelumnya Bang Mu'amalat itu Fokus pada bisnis wholesale Holesale, enterprise gitu kan Kita ubah Kita lakukan ubah gitu Bagaimana kemudian bisnis model kita Customer segment kita Itu dari wholesale menjadi individual Menjadi individual Jadi maksudnya individual itu apa? Ya individual muslim Individual muslim Kalau wholesale itu atau enterprise itu Memang dia institusi Institusi yang diukur kinerjanya dari profit Roa, roe dan lain sebagainya Kenapa sih kita lakukan Transformasi dari wholesale Ke individual Nah ini yang paling penting Ini yang paling fundamental Karena memang Yang memiliki preferensi sariah ya Saya pernah melakukan riset Mbak Irma ya Yang memiliki preferensi sariah itu Itu individu Ketika ditanya gitu kan Kenapa kamu memilih bank sariah gitu kan Kalau nasabah wholesale Atau enterprise gitu kan Dia akan menjawab begini Yang paling penting Pricenya murah Layannya cepat gitu Dan sebagainya Sariah nomor 5, nomor 7 Tapi kalau individu Ya Karena pemilih bank sariah Pertama reputasinya Yang kedua Karena sariah Alasan berikutnya adalah peru dan sebagainya Jadi yang memiliki Profesi sariah itu individu Kayak gitu Nah Nah sementara emang Currently Bang Amalat Nasabah individunya ya Terutama terkait dengan pembiayaan Itu 18% Mbak Irma Sementara yang Institusi itu sebanyak 82% Ini yang kita lakukan transformasi Jadi kita akan melakukan Justru fundamental Dari bank sariah itu individu Ini kita akan naikkan sizingnya Menjadi lebih dominan Itu satu Kemudian yang kedua Yang kita lakukan Transformasi juga Mengubah ya Dari produk sentrik Menjadi customer sentrik Nah kalau Selama ini memang Kita Bang Amalat Jualan produk Produk yang kita jualkan Kita punya produk Kita jual kepada siapa saja Tapi kita mengubah Kepada customer sentrik Kita memilih Segmen-segmen tertentu Selected ya Rumah sakit Sekolah Kemudian juga Nasabah-nasabah Apa namanya Individu BUMN ISN Maupun juga Well done company Under enterprise Jadi kita mengubah Kemudian yang ketiga Mbak Irma Salah satu yang kita Rubah transformasi Pengukuran kinerja Kalau selama ini Teman-teman Diukur dari kontribusinya Berapa besar Hooking Atau volume yang diberikan Tapi kita ubah Bukan itu Tapi yang paling penting adalah Profit Seberapa besar Profit yang dihasilkan Dihasilkan Dikontribusikan Nah untuk menuju profit ini Mbak Irma Bukan cuma booking Ada lima fokus yang harus kita lakukan Yang pertama ya Itu adalah Fokus kita pada low cost fund Low cost fund Kemudian yang kedua adalah P-based income Ketiga adalah Pertumbuhan Pembiayaan Yang sehat Kemudian yang keempat adalah Efisiensi Jadi kita harus melakukan efisiensi Dan kemudian Kelima yang terakhir adalah Terkait dengan recovery collection Recovery collection Jadi kita punya lima jalan Kalau Romadu itu adalah Punya beberapa pintu surga Nah kita juga punya lima fokus Untuk menuju profit Jadi profit itu bukan cuma satu pintu doang Lima pintu itu harus kita Iya harus dikejar semua ya Pak Kejar semuanya Nah itu beberapa ya Yang tentunya ini Impactnya banyak Banyak hal Mbak Irma itu Impactnya adalah kepada KPI Bagaimana kita memberikan KPI ya pada setiap individu Unit kerja Dan kemudian juga Kita juga Bagaimana memberikan Satu reward dan Incentive kepada Karyawan Nah itu pengaruh juga Impactnya juga Jadi itu sih Mbak Irma ya Sebagai salah satu contoh Saat ini kita sedang melakukan Beberapa transformasi Memang itu sangat-sangat Fundamental Karena harus mengubah ke belakangnya Jadi saya membaginya Menjadi tiga pilar tuh Refocusing Refocusing bisnis Kemudian yang kedua adalah Fixing fundamental ya Terkait dengan IT People Business process Dan seterusnya Yang ketiga adalah terkait dengan Strengthening Enables Nah bagaimana Enables-enables itu harus kita Perbaiki itu Terkait dengan Contribution margin Kemudian terkait dengan Channel Termasuk juga Unlocking Hatch Ecosystem Karena kita Merupakan Subsidi dari BPKH Dan ini menjadi Future business model kita Kedepan Menarik sekali Pak Jadi kalau Kalau saya juga baca kan Berarti ada Eight miracles Gitu ya Pak Iya Eight miracles Betul Dan tiga strategi Benar Saya sudah lulus Pak Saya lulus Benar Benar Insya Allah Tidak cuma lulus gitu ya Tapi bisa membawa Bang Mu'amal ini Menjadi ke arah lebih baik lagi Insya Allah Nah tadi Bapak sudah Sampaikan ya Bahwa Apa sih sebenarnya yang terjadi Atau apa Transformasi Yang terjadi di Bang Mu'amal ini Nah berarti tadi Kita ke pertanyaan yang tadi Pak Gitu Setelah kita ketahui nih Ya Transformasinya itu Ada fundamental transformation Dan transformasi yang lain mungkin ya Gitu Nah Sekarang bagaimana nih Pak Caranya gitu Iya Menurut Pak Suhender Kunci suksesnya nih Kayaknya untuk menuju transformasi yang Kita inginkan gitu Itu tuh ini gitu Kira-kira apa tuh Pak? Iya Menurut pendapat saya ya Memang kunci sukses dari Transformasi itu adalah Leaders Leaders Pemimpin Iya Jadi kunci sukses dari Transformasi dimanapun Di keluarga Di masyarakat Di sebuah bangsa gitu kan Atau juga korporasi Leaders memiliki Apa namanya Peran yang sangat penting Untuk melakukan satu Transformasi Ya saya juga ingat ya Apa namanya Bagaimana Rasulullah gitu kan Melakukan dakwah gitu Melakukan transformasi Umat gitu kan Dari zaman jahiliyah gitu kan Menuju zaman Islam itu Itu karena Rasulullah itu Merupakan Leaders Menjadi Merupakan teladan Walk the talk Jadi apa yang diucapkan Ya itu dia lakukan Makanya Rasulullah itu Disebut dengan Al-Amin gitu kan Al-Amin Orang yang dapat Amanah Atau percaya Bismillahirrahmanirrahim Bunyinya Gini ya Lakot ka'ana lakum Rasulullah Usuatu nusana Jadi Sesungguhnya ada Di dalam Di di Rasulullah itu adalah Satu Suri teladan yang Yang baik Jadi memang Pemimpin itu ya Dalam Melakukan Transformasi Yang paling penting Dia harus menjadi Rol model Dia harus menjadi Teladan Contoh Menjadi contoh Jadi sebelum Sebelum Organisasi itu Berubah gitu kan Itu pemimpinnya dulu tuh Harus 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 Apa namanya Harus Berubah gitu Harus menjadi Teladan bagi Anak-anaknya gitu kan Kalau Misalkan ya Seorang pemimpinnya itu Adalah Militan gitu kan Anak-anak itu Akan-akan Akan Militan Militan juga Kalau seandainya Pemimpin itu Memiliki suatu Daya juang gitu Maka Anak-anak juga Akan memiliki suatu Daya juang juga Ketika pemimpinnya itu Cerdas dan disiplin Anak-anak juga Akan menjadi Cerdas dan Disiplin Disiplin gitu Makanya penting sekali Dalam transformasi itu Pemimpin itu harus Berarti Rol model Teladan gitu kan Teladan Itu yang pertama Kemudian yang kedua Seorang pemimpin itu Dia harus memiliki Yang namanya adalah Niat yang baik Niat yang baik gitu kan Purpose yang baik Dia harus memiliki Satu good faith Memiliki satu Keyakinan yang baik Penting gitu Kan Rasulullah sendiri bilang Dalam satu Hadis ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi Inna viljasadi mudgoh Ya di dalam Jasad itu ada Segumpal daging Baidah solahat Solahat kuluh Baidah pesadat Pesadat kuluh Jadi kalau seandainya Daging ini baik Maka akan baik semuanya gitu kan Apabila segumpal daging ini Buruk Itu akan buruk semuanya Bahwal mudgoh Itu adalah Mudgoh Hati Kuluh gitu kan Jadi Niat yang baik itu Menjadi sangat penting Saya sih memaknainya gitu kan Saya memaknainya bahwa Di dalam setiap Hat yang baik Atau niat yang baik Itu akan menghasilkan Karya-karya terbaik Jadi karya-karya yang baik itu Karya-karya terbaik itu Itu hanya akan lahir dari Hati-hati yang baik gitu kan Hati-hati yang ikhlas Sincer Dan dia Memandang sesuatu itu Beyond ya Beyond Jadi Oke Kita Bekerja Memang di Bang Muhammad Sebagai Profesional Jadi profesional itu Itu Kita dibayar Atas kontribusi yang Kita lakukan Tapi kita Belip Kita memiliki Satu Kepercayaan Apa yang kita lakukan ini Di muka bumi ini Gitu kan Itu tidak hanya semata-mata Forgetting something Atau Seleri Purpose only Tapi kita Meyakini bahwa Ini akan menjadi Satu bahwa Amal soleh Yang nanti Dia akan menjadi Kesaksian kita juga Di akhirat Akhirat ya Masya Allah Amin Kayak gitu ya Betul Jadi kita memiliki Belip itu Dan makanya kita Saya sangat Meyakini Orang-orang yang memilih Bang Muhammad Amalat ini Kita kerja sama-sama itu Memang memiliki Tujuan itu Kita beyond Profesional Kita beyond Profesional Jadi kita itu Melampaui Dari Apa sekedar Bekerja Atau Berprofesi saja Tapi kita meyakini Ini adalah jalan yang kita pilih Untuk Beramal soleh Harus punya giroh Harus punya giroh Punya giroh Jadi semangatnya itu Lebih daripada Semangat 45 We spend A lot of time here Kita menghabiskan Waktu disini Kita memang dibandingkan Dengan keluarga kita Makanya we have to do the best For everything Jadi harus punya Meaning purpose Meaning purpose Kenapa kita bekerja disini Lebih dari sekedar Mungkin mencari Apa namanya Ya financial Pasti Semoros Siapa sih Gak butuh ya Pak Tapi harus ada meaning purpose Yang lebih kuat Untuk bisa Bekerja Apalagi di bank syariah Bener Makanya itu diawali dengan niat yang baik Kalau misalkan gak ada itu Ya Teman-teman hanya akan menghabiskan waktu saja Mungkin di tempat yang lain Akan jauh lebih baik Menapu terlalu baik Seperti itu Betul Nah yang ketiga Selain tadi Leader itu harus menjadi uswah Menjadi teladan Dan dia juga memiliki niat yang baik Yang ketiga Dia harus memiliki Yang namanya itu Growth mindset Growth mindset Ini hal yang sangat penting ya Di dalam transformasi Karena pasti Yang namanya transformasi itu kan Berubah Iya gak Berubah Nah ketika berpuasa Kan kita juga Berubah Makan Biasa Pagi Siang Sore Tapi kita harus Makan sebelum Ajan subuh Kayak gitu Siang gak makan Makan lagi malam Kemudian dikebut Maghrib Maghrib Kayak gitu Kemudian malam-malam juga Biasanya gak kiam mulai Ya betul Banyak ibadah yang kita lakukan Kemudian juga tilawah Quran ya Mungkin biasa setiap hari Satu ain dua ain Atau selembar dua lembar gitu kan Tapi kemudian kita Pada saat Ramadhan Ramadhan itu kita Mentargetkan ya Minimal Satu juz Eh 30 juz lah ya 30 juz hatam Hatam Satu Satu bulan Satu bulan Jadi Di transformasi itu Selalu ada perubahan di sana Dan gak nyaman Gak nyaman Jadi kalau misalkan kita Mengikuti kehendak diri kita Gak akan terjadi Tentangnya transformasi Atau perubahan Dari orang beriman Menjadi orang bertakwa Ya Ya Transformasi itu ya Dari beriman bertakwa Ya prosesnya harus dijalani Dan kita harus Membuka hati kita Dan juga membuka pikiran kita Growth mindset Makanya Allah ya Ketika melakukan Mengutus Rasulullah itu kan Dia menurutkan satu Ayat gitu kan Pertama adalah Ikro Ya Baca Baca Kalau membaca itu artinya apa Harus open mind gitu kan Harus open mind Dan pada saat itu gak ada buku gitu kan Yang dibaca itu Ya Gak literally dia adalah buku Tapi environment Lingkungan gitu kan Situasi pada saat itu Gak ada pada saat itu Melakukan amrisis dan sebagainya Harus open mind Bahkan Rasulullah juga Banyak hadis ya Tentang bagaimana kita harus memiliki Yang namanya Pemikiran itu growth mindset Contohnya Apa Tutuplah ilmu Dari buaya sampai ilmu yang lahat Jadi namanya growth mindset itu Belajar itu Learning itu ya Gak ada hentinya Gak ada hentinya Apa yang kita miliki itu gak cukup gitu Jadi harus Harus apa namanya Dilakukan secara terus menerus Dan bagaimana cara ilmu itu masuk Dan bagaimana cara ilmu itu masuk Ya memang harus-harus Growth mindset Ada juga hadis kan yang lain Utlubuli ilma walogisin gitu kan Tutuplah ilmu Walaupun ke negeri Cina gitu kan Seperti itu Ataupun juga Ada satu Ayat di Al-Quran tuh Saya ingat tuh Surat Al-Mujadillah Bismillahirrahmanirrahim Yarafailahu lajina amanu minkum Wa lajina utul ilma darjah Jadi Allah itu ya Itu akan mengangkat Derajat Derajat Orang-orang yang Beriman dan ilmu gitu Beberapa derajat Lebih tinggi Daripada yang lain Jadi penting ya Penting-penting sekali Bahkan juga kita diajarkan juga tuh Bagaimana untuk Menuntut ilmu Untuk menjadi growth mindset itu Itu memiliki kelapangan dada Salimatus sudur Dada yang lapang Ya Kan kita diajarin doa tuh Bismillahirrahmanirrahim Wabi sohri sodri Wayasiri amri Gitu-gitu Supaya dada kita itu Lapang dan bisa Tenang dan akhirnya Tenang dan bisa Menyampaikan Menyampaikan Menerima Menerima Yang dimasukkan Itu Mbak Irma Jadi Leader itu Sangat penting sekali Dalam transformasi ini ya Dia harus menjadi toladan Dia harus memiliki Apa namanya Memiliki niat yang baik Purpose yang baik Yang benar Yang ketiga memang Dia harus memiliki Yang nama mikiran tuh Growth mindset Iger terus belajar Dan belajar Jadi gak merasa cukup Dan gak merasa Apa yang dimiliki Adalah yang paling benar Setuju Pak Setuju Menarik banget Jadi leader itu Memegang peranan penting Dan ada tiga hal tadi ya Satu bisa menjadi role model Uswatun hasanah lah ya Kemudian yang kedua Adalah terkait dengan Apa namanya Intentionnya Niat Meaning purpose Dan yang ketiga tadi Adalah growth mindset Yang harus dimiliki oleh seorang leader Dan leader itu Menurut Pak Suhener siapa sih Pak? Menurut Pak Suhener siapa Pak? Saya sih emang kan Rasulullah pernah bilang juga Dalam satu hadis Dibilang Bahwa setiap kita adalah pemimpin We are leader gitu Each of us leader Yang akan dimintai pertanggung jawaban Setiap kita adalah leader Jadi yang namanya leader itu ya Kembali Bukan direktur Bukan L1 L2 L3 L4 L5 Dan seterusnya Ada gak L5? High five adanya Pak Tapi leader itu adalah setiap kita Setiap kita adalah Leader Pemimpin Yang akan dimintai untuk pertanggung jawaban At least kita memimpin Diri kita sendiri Seperti itu Nah kita Makanya di Apa namanya Di Bang Muhammad ini kan Kita punya Punya Ticlinenya Kan setiap orang itu kan Diminta untuk Memberikan berkontribusi Terhadap Profit 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 Aduh Oh ini matrek banget sih Mungkin Saya perlu kasih jelasin sih Mbak Irma ya Kenapa sih Profit gitu ya Nanti Saya akan jelasin Dengan Jadi Profit ini adalah sebagai Intermediary Dia bukan Endgame dia Dia bukan endgame Tapi dia intermediary Tapi dengan intermediary ini We can do A lot of thing We can give contribution More than anything Jadi dengan Dengan profit ini Mbak Irma ya Kita bisa Memberikan kontribusi Jakat yang lebih besar Otomat Dan kita juga bisa Memberikan kontribusi Yang besar juga Untuk memberangkatkan Jamaah Indonesia Jamaah Indonesia Untuk Pergi haji Karena setiap profit kita ya Itu kita akan Kembalikan kepada BPKH Dan BPKH kan Memberikan Hasil investasi Untuk Memberangkatkan Memberangkatkan Haji Haji Masya Allah ya Pak Jamaah Ya belum lagi ya Dengan profit ini Tentu Karyawan juga Akan Itu juga ya Akan terdampak juga Kita yang memperjuangkan Akan tertampak juga itu Buat apa namanya Kesejahteraan karyawan yang lebih bagus Amin Juga training yang Lebih Baik Dan kerja juga Yang lebih Nyaman Dan juga Meaningful juga Jadi profit ini Memang Ya Bukan Endgame Tetapi Dia intermediary Dia adalah jembatan Bridging Untuk Kepada satu Kontribusi Yang lebih baik Kayak gitu Jadi makanya Setiap yang ada Di Setiap leader Yang ada di Bang Muhammad ini Itu harus Relepan dengan Yang namanya Profit Dan kontribusi Banyak Mbak Lima pintu tadi Bisa berkontribusi Di low cost fund Dia bisa berkontribusi Di base income Bisa berkontribusi Untuk Pembiayaan Atau juga Kalau tidak bisa Tiga itu semuanya Setidaknya dia melakukan Cara-cara Untuk melakukan efisiensi Kemudian Kemudian juga Collection Collection recovery Jadi kalau misalkan Dalam finance itu Kalau saat kita Melakukan collection Dengan baik Itu kan Kan dibentuk PPHP Terus outstandingnya Berkurang dengan collection Itu Nah PPHP nya berkurang Profit Ujung-ujungnya Kayak gitu tuh Mbak Irma Jadi Everything Should be Contribution Memberikan kontribusi Untuk profit Makanya kalau ditanya Siapa kita Kita adalah CEO Yang memberikan Siapa yang gimana CEO yang memberikan kontribusi Profit 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 Kita adalah CEO CEO yang memberikan Kontribusi Profit Profit Jadi cerita tentang Transformation Leadership Sesungguhnya Bertransformasi adalah Kita Setiap kita harus Menjadi Transformation Leadership Dan setiap kita harus Memberikan satu Teladan Usuah ya Bagi yang lain Saling menyemangati Saling bahu Membahu Kemudian juga Berkolaborasi Gitu kan Untuk tujuan Yang Yang mulia Untuk bersama-sama Oke Menarik Pak Makasih banyak nih tadi Wah luar biasa Gimana kita juga bisa Memaknai Gitu ya Transformasi ini Insya Allah Dengan baik Gitu ya Nah mungkin sebagai Penutup nih Mungkin Pak Suhenar Bisa menyampaikan Satu closing statement Gitu Pak Yang bisa Memotivasi kita semua Atau mungkin ada Quotes dari Bapak Gitu ya Atau motivasi lah Gitu Untuk bisa kita Semangat Untuk menjalankan Transformasi ini Dan menjadi Leaders Tadi ya Pak Semuanya Dan bisa menjadikan Pemuhamalat ini Jauh lebih baik lagi Kedepannya Silahkan Pak Baik Mbak Irma Ini closing statement Ini sesuatu yang Berat buat saya Untuk saya sampaikan Tapi harus saya sampaikan Buat mengingatkan Menyemangati Bisa sendiri juga Dan tentu kita semuanya ya Di Bangun Amarat Jadi ada dua quote Yang menurut saya Relevan dengan Kita diskusikan Mbak Irma Yang pertama Quote nya adalah Transformation Is a journey Without final Destination Quote yang kedua Dari Imam Shafi'i Ya Jika kamu tidak tahan Dengan lelahnya belajar Maka kamu harus tahan Dengan perihnya kebodohan Luar biasa Demikian Mbak Irma Masya Allah Berarti makanya itu Perlunya growth mindset Tadi ya Pak Karena kalau kita Tahan Dengan belajar Berarti kita akan Menahan perihnya kebodohan Kebodohan Masya Allah Luar biasa banget Pak Suhenda Terima kasih banyak Pak Atas waktunya Semoga bermanfaat Insya Allah Sangat bermanfaat Buat kita Terima kasih banyak Atas tadi Insight-insightnya Kemudian juga Message yang luar biasa Buat kita semuanya Insya Allah Ini semua bisa menjadi Reminder bagi kita semua Pak Dan bisa menjadikan kita Pastinya lebih baik lagi Dan bisa berkontribusi tadi ya Untuk menjadikan Bang Mu'amalat Menjadi lebih kuat Lebih baik lagi Dan menjadikan Bang Mu'amalat Sebagai ideal place to work Terima kasih Terima kasih banyak Pak Suhenda Terima kasih Maaf ya Kita tutup untuk podcast kita Selamat menjadikan ibadah Ramadan Amin Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax